Halo teman-teman, salam sejahtera dan kembali lagi dengan Louis Duchus Lee dan kali ini Louis bakal Oh mobilnya Om Harpit Yo Om Harpit masuk Halo Om Halo Louis Sehat Om Sehat Nah keren ya nih, kemarin baru habis nge-vlog di IMX ya Jakarta ya Cakep-cakep ya mobilnya Banyak yang keren mobilnya Om Keren-keren Ini mobil apa ya Om? Nah ini basicnya Mercedes E200 tahun 2011 Kode sarsisnya W212 W212 ya Iya Ini mobil Om dulu yang basicnya warna silver tuh Yang silver waktu itu kita ke Dumai ya Iya kita pakai road trip ke Dumai dua kali kan Iya Nah Om, apa aja perubahan setelah Om ini jual? Setelah Om jual cukup drastis ya perubahannya Sebenarnya kelihatan banget dari looking depannya ya Jadi ini Om facelift ke 2015 model AMG W212 facelift 2015 AMG model Iya, jadi Om jelasin dulu dikit perubahannya Kalau di kepala depan tuh dari yang diganti tuh facelift tuh cup mesin Vendor, vendernya langsung udah model AMG Perbedaannya ada kayak vendor van-nya Iya Iya Terus lampu depan, grill, bumper depan, body kit kiri kanan, lampu belakang, bumper belakang Itu paketan faceliftnya Kalau body kit lain facelift apa? Nah, jadi kayak di kisi-kisi bumpernya, terus di bagian grillnya Itu udah kita karbonin Iya Itu dia kita karbonin Ini warna biru apa? Ini warnanya frozen blue Yes, frozen blue cuman ada pelnya efek mutiaranya Nah, yuk kita ke bagian velek ya Om Oke Ini veleknya menggunakan velek apa ya Om? Velek kita pakai sp2 force ring 19 Lebarnya tepatnya 10.5, 11.5 ET-nya min 5 sama min 15 Kalau di tempat Om rata-rata pakai min ya ET-nya Karena kan Om banyak ngerjain mobil-mobil stance ya Kenapa ET- memang velek itu lebih keluar Jadi kita pasti ada melakukan kayak chamber Kayak ini kan depan belakang udah ada chamber kit-nya Terus sudah di white body natural dan di radius Makanya ini di radius itu maksudnya itu motong ke atas White body itu dilebarin Itu perbedaan white body dan radius Nah, ini dibuat atur senatural mungkin Makanya pas posisi 0 PSI air suspension-nya Bumper depannya udah nempel ke tanah Tuh, lu sekarang bisa lihat sendiri Waktu dulu warna silver kan belum serendah ini Padahal pakai ring-nya sama juga 19 gitu Ini untuk bagian pengreman-nya apa ya? Nah, pengreman kita udah upgrade Rem depan BBK-nya udah pakai AMG original 8 port Rotornya 360 8 port? 8 port, 8 piston Udah banyak ya? Ya, kalau yang belakang 4 port Rotornya 345 Ini udah pakai BBK ya? Udah BBK AMG depan belakang Copotan dari E55 AMG Oke, yuk kita berdiri om Boleh Kalau untuk spionnya ada modif atau enggak? Spionnya masih standar Cuma lampu di spion ini kita udah ganti yang model sequential LED Jadi dia kalau hidup sen running ya jalan Running Kalau side skirt-nya ini ganti? Side skirt-nya pakai tandari facelift yang AMG tadi udah dapet Atasnya memang karbon semua ya? Nah, untuk panel roof-nya emang kita full karbon Iya Jadi karbon di mobil ini Kalau di bagian bumper-bamper kan cuma di kisi-kisi grillnya Terus di kisi-kisi bumpernya yang agak gede di panelan atap Jadi kelihatannya memang atapnya hitam sebenarnya itu karbon Karbon Iya Kelihatannya sini hitam ya Kelihatannya hitam tapi itu kalau dilihat dekat karbon kevlar Nah, kita ke bagian belakang ya om Oke Ini lampunya udah diganti ya om Nah, benar Lampu juga termasuk dalam paketan facelift tadi Jadi bagian belakang itu yang kelihatan itu lampu belakang Bamper belakang Sama diffusernya Ini E-Class ya om? E-Class Ini ya E-Class E200 W212 Ini kita udah tambahin ductile-nya AMG model juga Terus listrung-nya udah kita karbon Diffusernya bawah kita karbon Untuk tailpipe-nya kita juga pakai AMG Tailpipe? Untuk penelpon-nya pakai apa? Kalau exhaust system-nya kita pakai VVS exhaust Itu full titanium di mobil nih Kelihatan ntar warnanya kebiruan Sangat-sangat ringan Pernah nggak Louis lihat di video om-nya waktu postingin Yang ada di IG Instalasi ya pemasangannya VVS exhaust dia ada sistem faftronik juga Bisa open faft dan close faft Selain itu apa? Jadi setelah pengerjaan eksterior selesai Weight body, radius, chamber kit Fitment-nya udah diatur fender tulip semuanya Kita repaint lah mobil ini warna frozen blue Ada pole-nya ada mutiaranya Jadi kelihatan kalau pas kena matahari ada F gold Mutiara gold gitu Terus itu untuk eksterior Yang lumayan perubahan drastis juga Di sektor interiornya Kita lihat ke interiornya Ayo Oke om kita masuk ke dalam mobil Ini apa aja nih om? Perubahan di dalam mobil Nah sisi interior yang pertama lihat Ini kan aslinya sebenarnya standarnya wood panel ya Yang wood panel Jadi yang wood panelnya udah kita karbon Udah kita karbon Sampai disini kita karbon Semuanya di karbon ya Terus bagian depan kelihatan dari audio sistemnya juga udah kita upgrade head unitnya Head unitnya udah pakai android yang 10 inch Terus untuk spek car depan kita gunain 4 way system 4 way Yang mana mainnya SQ ya SQ 3 way nya kita pakai ground zero Super twitter nya kita pakai Sony Nah itu untuk bagian dashboard depan Nah disini yang kelihatan banget nih setirnya Setirnya itu udah di upgrade ke AMG yang new model 2021 Tapi udah di custom bentuk patternnya Terus ini karbon dan ada race display Race display sama kayak yang mark X ya Sama seperti mark X kemarin Funksional nya juga sama Terus ini juga ada tuh RPM nya Terus voltase nya Engine temperature Eh Persentase engine nya Boost meter nya Kapasitas minyak Semuanya ada sih disini Begitu Nah Selain itu Iya Pasti Luis bingung kan jok nya kok begini nih Iya Racing nya Nah jok nya kita upgrade Menjadi 2 plus 2 2 plus 2 ya Iya 2 2 Jadi kita pakai jok nya Recaro Sportster CS Leader Alcantara Jadi kan Recaro tuh banyak banget tipenya Nah untuk mobilnya kita pilih Yang Sportster Yang Sportster CS Yang bahannya leader sama Alcantara Dia kan ada yang leader full Nah om pilih leader sama Alcantara Dan plafon nya juga ada kita bangkus sweat hitam Iya Nah kalau mau lihat ke bagian belakang Kita duduk di belakang Itu Coba rasain duduk di belakang Jadi yang susah tuh penempatan jok nya di mobil ini Di bagian belakang Karena kita harus bener-bener Dudukin secara proposional Supaya Posisi penumpang belakang juga nyaman Di dudukin Oke Yuk kita lihat Coba kita duduk di bagian belakang Ini ada lampu Ya itu bawaan mobil masih Bawaan mobil semua ya Iya Oke yuk kita ke bagian belakang Oke kita masuk ya ke dalam Ini 2 plus 2 Pada duduknya 2 plus 2 Aduh Nah posisi duduk nya masih nyaman seperti duduk di sedan kan Sama ya Sama ya Nah disini juga Karena kan jok nya 2 kan Jadi tengahnya supaya ga bolong Om customin nih armrest nya Jadi ini tuh letakin tangan Disini ada armrest kanan Biar mewah ya Ya terus kita kasih ambient light Warna ice blue Ini AC nya juga masih fungsi Colokan standarnya juga masih ada tuh Ini untuk colokin dia punya Faltronic exhaust nya Tuh Ini apanya nih Ini untuk majuin jok depan tuh Oh iya Ini belakang juga bisa di maju mundur ya Bisa di maju mundur ya Bisa di maju mundur bagian punggung nya Ini ya kita maju coba Jadi Agak tersangkut ya Inilah dia Recaro Sportstar 2 plus 2 di mobil Mercedes ini Jadi eksteriornya sebenarnya udah cukup ekstrim perubahannya Tapi tetap harus good looking dan fungsional Gaman dipakai Gaman digunakan Gitu Memang Sportstar emang buat ada di belakang ya Sebenarnya ga banyak ya Instalasi jok depan seperti ini di bagian seat belakang Apalagi khususnya di sedan Kalau di MPV kan lebih gampang ya instalasinya Karena kabinnya lebih luas tinggi segala macem Nah di sedan ini yang kita bikin ribetnya itu Untuk dudukinnya supaya posisi Dudukan dan sandaran itu benar-benar enak gitu loh Harus pas juga ya Harus pas juga Jadi memang bangun mobilnya Ya harus inilah bener-bener Ini masih original mobilnya semuanya Ada lampu ya Iya bener Ini dari depan sih Iya bisa dihidupin dari depan ya Bener Mau lihat bagasi belakang sektor audionya Oke yuk kita ke bagian belakang Oke Kita buka ya om Iya kita lihat sektor audionya Nah Berwarna ya Berwarna ya Ini bikinnya berapa lama ya kalau kayak gini Lumayan sih karena banyak pekerjaan detail-detail yang nanti bisa Louis lihat sendiri Kayak tapak-tapak bawahnya juga udah kita buat karbon Sampingnya karbon segala macem Nah untuk spesifikasinya ada subwoofer ground zero 10 inch 2 piece Power monoblocknya ground zero Terus ada tabung ersus-nya RBFT-nya Ini kan ersus-nya pake RBFT selalu sih kalau om ya Iya Karena udah percaya banget sama RBFT di semua mobil Louis sendiri udah coba naikin Iya semua mobil Louis sudah coba Gimana tanggapan Louis tentang RBFT? Iya Seperti mobil biasa Nyaman ya Iya nyaman Nggak berasa banget pake mobil ersus ya Udah Terus kita udah manajemen audionya udah pake prosesor yang 12 channel sama 8 channel Jadi prosesor 8 channel untuk bagian belakang Nah speaker belakang ada 2W Reverb akustik Panel-panelnya juga bisa dilihat full karbon Lantainya karbon ada ambient light dan segala macem Terus ada logo mercy di tengahnya Oh iya ya ada logo mercy Ada lampunya juga ya di bagian logo mercy Ini lah sektor audionya Om nanti kita boleh nih geber ya Boleh boleh Tapi nanti kita ke bagian kap mesin dulu yuk Boleh Oke yuk kita dapet Yuk kita ke bagian kap mesin ya Boleh sektor engine ya Oke Bisa Oh ini dia Bisa dong Nah ini sektor engine nya Kita ngelakuin perubahan di sektor cover nya Kita karbonin Terus open filter nya Udah kita ganti suction yang arma speed karbon Iya Terus blow off nya udah kita ganti CFP Iya Jadi sekarang udah keluar suara blow off nya Coba om gas ya Unwish dengerin ya Ini ada bunyi encus encus nya Ini cover mesin nya di karbon kan ya Dari karbon Terus masih minor sih perubahan di bagian engine Tapi kesentuh lima sektor nya Ini keliatan ya masih warna silver nya Iya bener Om kita dengar suara kenal pot nya yuk Boleh boleh Kita dengar yang on sama off ya Boleh boleh Nah ini kenal pot VVS exhaust nya Ada tulisan on dan off Nanti Louis tekan on om coba gas Tekan off coba gas Kerasain tuh beda suaranya Oke yuk Kita coba on Kita di on Sudah Keren Kalau kita yang off Coba off Hilang Hilang suaranya Iya hilang suaranya Nah ini ada remote nya dari RBFT ya om Iya bener Coba kita pencek R1 Silahkan R1 itu paling ambas Yang kayak gini ya Makan nomor 2 Nah Wess Agak tinggi ya Ya lebih tinggi lagi Buat jalanan lubang ya Iya bener Oke Kan satu lagi ambas ya Gak mau Sekali aja Nah Baru Keren gak Keren Ini emang nyaman banget penggunaannya Terus dari posisi nol Kita juga bisa Nanti hidupin mobil Dia naik sendiri ke posisi jalan Bisa langsung naik ya Bisa Ada sensornya Iya Bukan sensor Dia udah ada manajemen sistem Jadi kita bisa save memory PSI nya di berapa-berapa Nanti kita menggalkan Angka memori nya aja Oke Oke kita taruh lagi ya Makasih ya Om Udah kasih Louis kesempatan Untuk nge-vlog mobil ini ya Om Sama-sama Sukses terus Pokoknya buat channelnya Louis Bisa nge-vlog karya-karya semuanya Jadi bisa ngontenin mobil-mobil karya modifikasi Dari kita-kita semua Om Kapan nih kita ketemu lagi nih Next Nanti kalau ada project baru Om telepon Louis Kita nge-vlog lagi Atau pas di event Iya Kalau ketemu Oke Siap Terima kasih Louis Pamit dulu Jadi sampai disini dulu Untuk vlog kali ini Jangan lupa like Comment Share Subscribe Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya See you next vlog Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax